Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rizky Tania, bersama kedua teman saya Riris Sihadatul dan Riris Awliya dari kelas F, Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mengenai naratif research dalam pendekatan penelitian kualitatif. Sama-sama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, mencari kualitas atau keistimewaan suatu masalah. Penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan, yaitu naratif research, case study, phenomenological, grounded research, dan etnografi. Nah, yang kami akan jelaskan di video ini adalah naratif research. Menurut James Scriber dan Kimberly Asner-Sauf, naratif research atau penelitian naratif adalah studi mengenai kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metodologi penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metodologi ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri penelitian naratif. Ada tujuh karakteristik utama yang penting dalam penelitian naratif. Antara lain, yang pertama, pengalaman individual. Memahami sejarah atau pengalaman masa lalu akan membantu menjelaskan dampak pengalaman mereka saat ini dan masa depan. Yang kedua, kronologi pengalaman. Urutan waktu atau kronologi peristiwa akan membantu pembaca memahami dan mengikuti kisah yang tertulis pada laporan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan cerita individual. Cerita dapat diperoleh dari berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan informal, percakapan, jurnal, surat, ataupun kotak memori. Yang keempat, memulihkan. Yang dimaksud memulihkan di sini adalah menceritakan kembali atau memetakan kembali. Proses pengumpulan cerita mengulasnya untuk unsur-unsur kunci seperti waktu, tempat, adegan, dan plot. Dan menulis ulang cerita dalam urutan kronologis. Yang kelima, pengodean untuk tema. Data dapat dikodekan ke dalam tema atau kategori. Sehingga jika ada 5 hingga 7 tema diidentifikasi, kemudian itu dapat dimasukkan ke dalam bagian-bagian cerita atau bagian terpisah. Yang keenam, konteks atau pengaturan. Dalam hal ini dijelaskan secara rinci di mana suatu cerita terjadi secara fisik. Yang terakhir dan tidak kalah penting, yaitu berkolaborasi dengan peserta. Hal ini terjadi pada seluruh proses penelitian. Partisipan dan peneliti bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan antara narasi yang diceritakan dengan narasi yang dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Riyatul Aishi. Saya disini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian naratif dan juga prosedur penelitian naratif. Nah yang pertama ini kan ada jenis-jenis penelitian naratif. Ada 11 jenisnya. Ini itu merupakan kayak gimana kita bisa memperoleh data yang akan kita olah untuk penelitian. Yang pertama ini ada dengan cara autobiografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup dari partisipan yang ditulis oleh partisipan itu sendiri. Lalu yang kedua ada biografi. Biografi merupakan riwayat hidup partisipan yang ditulis oleh peneliti. Lalu yang ketiga ada riwayat hidup dari partisipan. Yang keempat ada cerita pengalaman pribadi dari partisipan. Yang kelima ada cerita pribadi dari partisipan. Lalu yang keenam ada kita bisa melakukannya dengan cara interview. Jadi nanti itu partisipan akan melakukan interview dengan peneliti secara langsung. Lalu ada dokumen pribadi. Lalu ada sejarah hidup partisipan. Lalu yang selanjutnya yang kesembilan itu ada etnografi. Etnografi ini merupakan semacam pembuatan dokumentasi yang bersifat sistematis dan juga analitis. Satis yang merupakan tulisan mengenai tentang suatu kebudayaan masyarakat yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Lalu yang kesepuluh itu ada autoetnografi. Jadi autoetnografi itu merupakan suatu metode penelitian yang meneliti tentang manusia tapi fokusnya itu terhadap diri sendiri. Jadi singkatnya kita itu meneliti tentang diri kita sendiri atau lingkungan tempat kita hidup. Lalu yang terakhir ada etnopsikologi. Nah jadi untuk etnopsikologi ini merupakan sesuatu yang mempelajari tentang kepribadian suatu bangsa dan peranan setiap individunya terhadap bangsanya. Nah dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal menggunakan konsep psikologi. Prosedur penelitian naratif. Jadi di prosedur ini kita punya tujuh tahapan. Yang pertama ini ada mengidentifikasi kejadian. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi kayak kejadian yang mana sih yang bisa menjawab permasalahan penelitian kita untuk lebih di-explore. Nah buat yang tahap ini kita tuh harus memfokuskan terhadap suatu permasalahan untuk lebih diteliti karena gak mungkin kan kalau misalkan kita meneliti tapi kita gak punya batasan gitu. Jadi kita harus memfokuskan permasalahannya dulu gitu. Lalu yang kedua kita tuh harus memilih satu atau lebih dari partisipan. Jadi tapi biasanya buat penelitian yang kualitasnya lebih tinggi biasanya tuh dibatasi cuma satu sampai dua partisipan. Jadi kayak partisipan yang mana sih yang bisa memberikan kita penjelasan yang rinci terkait dengan kejadian yang kita maksud. Lalu yang ketiga kita mengumpulkan informasi dari cerita partisipan. Nah buat tahap ini tuh kita bisa melakukan interview, lalu interview dengan keluarga partisipan, lalu bisa menggunakan dokumen partisipan, lalu kita juga bisa meminta partisipan untuk menuliskan ceritanya, lalu juga kita bisa mencatat pengalaman hidup atau riwayat hidup partisipan. Lalu yang keempat kita peneliti menceritakan kembali cerita partisipan. Nah dalam tahap ini tuh peneliti punya peranan untuk menyusun kembali cerita dari partisipan ke dalam kerangka yang lebih bermakna. Dan juga ditulis itu harus secara kronologis. Nah lalu yang kelima itu berkolaborasi dengan partisipan. Nah ini tuh misalnya bisa dilakukan dengan cara bekerja dekat dengan partisipan dengan maksud agar peneliti tuh dapat lebih memahami tentang pengalaman hidup dari partisipan. Lalu yang selanjutnya itu yang keenam, menulis sesuatu atau sesuatu cerita tentang pengalaman pribadi dan sosial dari partisipan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itu ada melakukan validasi keakuratan laporan. Nah buat yang tahap ini tuh kalau misalkan peneliti berkolaborasi dengan partisipan, maka proses validasinya itu dilakukan sepanjang penelitian. Nah validasi ini dapat berupa seperti member checking dan juga triangulasi sumber data. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi kualitas penelitian. Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat beberapa kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah fokus partisipan. Dalam fokus partisipan ini, di kualitas yang lebih tinggi, fokus akan lebih berfokus kepada satu atau dua orang partisipan. Dan alasan dibalik dipilihnya partisipan tersebut. Lalu berdasarkan kualitas yang lebih rendah, fokus partisipan akan meneliti lebih dari dua partisipan dan hasil yang diperoleh akan berupa cerita kolektif yang tidak terperinci. Lalu berdasarkan laporan pengalaman hidup, yaitu kriteria yang kedua, kualitas yang lebih tinggi akan memberikan laporan yang lebih detail dan pembaca dapat memahami pengalaman hidup partisipan dengan lebih baik. Sedangkan dalam kualitas yang lebih rendah, laporan yang diberikan tidak akan terlalu terperinci dan pembaca akan sedikit kesusahan untuk memahami cerita dari pengalaman hidup si partisipan. Yang ketiga adalah kriteria retelling story dan pengembangan kronologi. Dalam kualitas yang lebih tinggi, retelling story dan pengembangan kronologi ini akan menyatukan cerita yang memiliki kemiripan dalam satu kronologi yang sama. Lalu, dalam kualitas yang lebih rendah, akan dilakukan penjanjian secara acak dan tidak secara kronologis. Dalam kriteria yang selanjutnya, yaitu laporan akhir dalam pendeskripsi yang cerita. Di kualitas yang lebih tinggi, laporan akhir ini akan mendeskripsikan lebih luas terkait kehidupan partisipan. Contohnya adalah pekerjaan partisipan, hobi partisipan, minat partisipan, dan juga keluarga partisipan. Dan yang selanjutnya, berdasarkan kualitas yang lebih rendah, laporan akhir akan melaporkan cerita individu itu saja tanpa menempatkan kehidupan dari si partisipan. Sedangkan di kriteria yang selanjutnya, yaitu kriteria laporan mengenai tema yang muncul dalam cerita. Di kualitas yang lebih tinggi, laporan akan mendeskripsikan individu dan konteksnya dan akan mengumumkakan tema penting yang diperoleh selama penelitian. Lalu, dalam kualitas yang lebih rendah, laporan hanya akan membatasi narasi pada cerita dan tidak melakukan analisis data untuk mencari tahu tema apa saja yang muncul di dalam penelitian. Dan dalam kriteria yang terakhir, yaitu kolaborasi dengan partisipan, di kualitas yang lebih tinggi, pemeriksaan data dapat dilakukan antara peneliti dan partisipan, serta peneliti akan melibatkan partisipan dalam penulisan cerita final di akhir nanti. Sedangkan dalam kualitas yang lebih rendah, peneliti akan menceritakan secara objektif dan tidak melibatkan partisipan dalam penulisan cerita final di akhir nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video mengenai naratif research dalam pendekatan penelitian kualitatif. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.